Intro Assalamualaikum teman-teman Saya Randy Adhas, Kilas IT Dan video kali ini Saya kedatangan monitor gaming murah Wih, pasti seneng nih Gaming-gaming yang murah-murah Oke, ini adalah SPC Pro SM24 inch Gaming monitor Wih, keren Oke, jadi boxnya seperti ini Kalian bisa lihat Dan kemarin waktu Berapa hari kebelakang Saya coba posting di Instagram Saya coba bandingkan monitor ini Dan monitor LG yang saya pakai Kira-kira kalian pilih yang mana Ternyata banyak juga yang pilih monitor ini Ada juga yang pilih monitor saya yang sebelumnya Yang LG Jadi mungkin Pandangan pertama Kalian melihat monitor ini Juga pasti bakalan Wih, murah Ganteng Beli ah Gitu Oke, sebelum kita lanjut Lebih jauh Bagaimana performasi monitor SPC ini Kita akan unboxing dulu Di dalam paket pembeliannya Ada apa aja Oke, yang pertama Di dalam paket pembeliannya ini Ada Kabel power Plus adapter Terus ada Satu kabel XDMI Terus ada Dua batang penyangga Untuk dijadikan kaki monitornya Plus bautnya Plus Karetnya Karetnya mungkin Dipajang di bawah kaki ini Supaya si monitornya tuh Nggak licin Nggak goyang-goyang Ya Bagus juga sih Ide kreatif gitu Jadi Si monitornya terlihat lebih kokoh Kalau dipajang di atas meja seperti ini Nah Terus Lanjut lagi ada kartu garansi Dan buku Petunjuk manualnya Nah Seperti itu Untuk Cara pemasangannya juga Gampang Kita tinggal Masukkan Baut penyangga ini Ke bodi yang Monitornya Lalu yang bawahnya Kita kencangkan Pakai baut yang udah disediakan Jadi Instalasinya Gampang Siapapun Menurut saya Pasti bisa untuk Masang si display ini Pandangan pertama Ketika saya melihat Si monitor SPC ini Cukup Mewah juga gitu Tampilannya Udah Milenial Udah Modern Terus dengan Poletan Putih Seperti ini Namun disininya Ada logo SPC nya Kalau misalkan dihilangkan Mungkin lebih bagus Gak juga ya Memang logonya Di depan seperti ini Terus si display nya Juga bezel nya Cukup tipis sekali Hampir Ya tipis lah pokoknya Hampir gak keliatan Kalau misalkan Di layar seperti ini Mungkin gak keliatan ya Disini Terus Kakinya ini Almonium Dengan finishing Warna silver Namun menurut saya Si kaki finishing Warna silver ini Kurang rapih aja gitu Jadi Mengurangi rasa elegannya Kalau daerah belakangnya Daerah belakang monitor ini Saya suka Warnanya putih bersih Terus ada Poletan Garis merah Ini tuh Terkesan Gaming nya tuh Terasa banget gitu Monitor gaming Kalau dilihat dari belakang ya Dilihat dari belakang Gaming nya tuh Kental banget Lalu ada joystick Untuk menu nya Dan penjaga di belakangnya Ini bisa di Naik turun Nah seperti ini Jadi lumayan Agak ada Apa Pilihan untuk disetting Mau lebih ke atas Atau lebih ke bawah Ya cukup oke juga Tapi kalau untuk Nengok kanan kiri Sepertinya ini gak bisa ya Keras Jadi gak bisa hanya Ke atas sama ke bawah aja Oke lanjut lagi Kita akan melihat Spek singkat Yang diberikan oleh Si SPC monitor gaming ini Yang pertama Ukurannya udah 23,8 Atau kita sebut 24 inch Dia punya Layar tipenya VA display Ketika saya lihat Di speknya Dia bisa memberikan Sampai 1 Atau 2 Millisecond Respond time Jadi agak bingung juga gitu Di website resminya Dia memberikan Atau support Sampai 2 Millisecond Respond time Tapi di boxnya Disini ditulisnya 1 Millisecond Respond time Jadi Mana yang benar gitu Yang di boxnya Atau yang Di e-commerce juga Bilangnya gitu 2 milisecond Respond timenya Terus di website Resminya si SPC 1 Sampai 2 Millisecond Kenapa Gak Pasti aja gitu 1 milisecond Atau 2 milisecond Ini Agak bingung juga 1 Sampai 2 Oke Nah lalu untuk Repress rate pada monitor ini Memang udah tertera di boxnya Bahwa ini udah support sampai 75Hz Ternyata ketika saya coba Setting disini Ini juga udah support sampai 75Hz Jadi ya memang bisa gitu Sampai 75Hz Ketika saya bandingkan Sama monitor yang Saya gunakan Udah sekitar 2 tahun Ini merknya LG Ketika main game Resolusinya Di 1080p Lalu 75Hz nya saya aktifkan Main game ya hampir sama lah Pergerakannya tuh Atau Apa ya Rasanya tuh hampir mirip lah 75Hz Menurut saya cukup Berjalan baik gitu Di monitor si SPC Pro SM ini Karena Yang saya gunakan monitor sebelumnya Juga sama-sama punya Repress rate 75Hz Lalu disini juga ada Fitur HDR Tapi ketika saya coba Jalankan atau aktifkan Fitur HDR nya Ternyata warna terangnya tuh Gak terlalu bagus Malahan seperti agak pecah gitu Jadi saya sarankan Yaudah lah Mending diopkan aja sih Si HDR nya Biar warnanya Lebih natural gitu Lebih Lebih smooth aja Ketimbang kalau kita aktifkan Si mode HDR nya Oh iya Ngomongin soal tombol Kan di belakangnya Ada joystick 1 Jadi untuk Semua Pilihan Menunya Diatur sama Si joystick yang ada di belakang Tapi Beberapa Mungkin Saya juga kurang tahu Apakah memang Hanya di monitor yang Kebetulan Saya pegang aja Si tombol Kirinya tuh Jadi Agak random Lalu saya pijat arah bawah Ternyata dia malah Nge-close gitu Si menu nya Kalau saya pijat arah kanan Dia malah ke atas Jadi Kalau misalkan untuk Mengoperasikan menu Di dalam Si SPC monitor ini Kita harus bener Terbiasa dulu gitu Sama Fitur-fitur yang diberikannya Karena Tombolnya Gak searah Saya pijat arah kanan Dia malah ke atas Saya pijat arah kiri Ya memang ke kiri Saya pijat arah kanan Dia malah ke atas Di pijat atas Dia malah ke bawah gitu Jadi agak bingung juga gitu Apa belum disetting gitu Dari sananya Nah Kalau misalkan Urusan warna Pandangan pertama Ketika saya ngeliat Atau nyalain monitor ini Cukup terasa Cerah gitu Cukup terasa Enak dipandang Karena Nits yang digunakan Atau brightness nya tuh 250 Sampai 300 nits Jadi Untuk kecerahannya Kalian gak usah khawatir Monitor ini cukup cerah Meskipun Ini di depan saya kan Ada lampu Tapi si monitor ini Masih cukup Jelas gitu Untuk menampilkan Si warnanya Warna-warna yang dihadirkan juga Menurut saya cukup Cukup Apa ya Cukup detail Cukup enak lah Kalau misalkan Kalian mau upgrade monitor Dari monitor yang biasa Misalkan Sekarang masih menggunakan monitor Yang harga secondnya 500 ribu 60 hertz Gitu kan Terus mau upgrade monitor Ya monitor gaming Yang punya 75 hertz Mungkin si SPC Pro SM ini Bisa menjadi incaran kalian Untuk upgrade monitor Yang kalian miliki sekarang Gitu Tapi kalau misalkan kalian Biasanya menggunakan monitor Monitor dengan Tipenya Gaming yang harganya 3 juta 4 juta Terus kalian Lihat monitor SPC Pro SM ini Kayaknya Agak Apa ya Gimana Kurang Ada yang kurang aja Gitu Yang pertama Warna Ketika saya bandingkan Sama monitor Yang tipenya memang Berbeda Ini adalah LG Lalu Menggunakan Tipe layar IPS juga Warnanya menurut saya Cukup berbeda ya Ketika di LG itu Warnanya Cukup tajam Kalau kita main game Apalagi game-game PUBG Kalau di luar Ruangan Si gamenya Rumput-rumput hijaunya Kalau misalkan ada musuh Gitu kan Itu tuh terlihat Lebih jelas aja Gitu Datangnya Tapi kalau misalkan Di monitor SPC ini Ketika musuh datang tuh Agak samar Warnanya tuh Hampir sama dengan rumput Atau hampir sama dengan Rumah-rumah yang ada Di daerah musuh tersebut Gitu Jadi Kurang akurat aja Kalau kalian Bener-bener Biasanya ngebedain Gitu nya Bisa ngebedain Antara musuh Atau Pohon Atau Tembok Di area Si PUBG ini Agak sulit juga Gitu Untuk membedakannya Tapi kalau misalkan Ketika kita nonton film Misalkan Nah seperti ini Ini Lagi Menampilkan Hewan Hewan Atau Warna-warna Seperti ini Menurut saya Monitor ini cukup Oke juga Dilihat Enak dipandang Warnanya Cerah Kemarin juga Saya kan Upload di Instagramnya Sekilas IT Saya nanya nih Saya bandingkan Dua-duanya Kira-kira Enak yang mana Antara yang kiri Atau yang kanan Ternyata Banyak teman-teman Yang milih Warnanya yang cerah Seperti ini Nah ini Karena warnanya cerah Jadi orang-orang tuh Tertarik Terpikat Seperti itu Tapi kalau misalkan Untuk pemakaian Dua tahun Atau tiga tahun Saya kurang tahu juga Apakah si Pro SM ini Bisa bertahan Tingkat kecerahannya Sebagus Saat dinyalakan Atau saat Beli baru Karena Kalau misalkan Untuk monitor-monitor Yang udah punya Merak Besar Seperti Yang saya gunakan ini Udah pemakaian Dua tahun lebih Warnanya Sama tingkat kecerahannya Tuh gak berubah Mungkin Kalian Ada yang udah pernah Bagaimana Pengalaman Menggunakan Monitor-monitor SPC Kalau misalkan Kalian pernah Nanti tinggalkan aja Di kolom komentar Biar orang-orang Tahu gitu Atau orang-orang tuh Jadi sedikit Ada gambaran Nah seperti itu Ya jadi Intinya Si monitor ini tuh Kalau kalian Pengen beli Monitor gaming Murah Terus Punya Repress rate 75 5Hz Bodinya yang keren Tampilannya mewah Terus tingkat kecerahannya Cerah Ya cukup cerah Mungkin si SPC ini Bisa menjadi Salah satu Incaran kalian Tapi kalau kalian Pengen menjadi Atau ingin Menggunakan Monitor Sebagai Editing Gambar Atau editing video Menurut saya Monitor ini Kurang cocok Karena si warnanya tuh Bener-bener Terang Terang Sama sedikit Pucat Jadi kalau kita Ngedit video Di monitor ini Kita tuh Agak susah Membedakan Warna Gelap Warna kuning Sama warna hijau Ya ini sih Menurut pandangan Saya pribadi ya Mungkin pandangan kalian Juga bakalan Berbeda Oke Mungkin gitu aja Teman-teman Jangan lupa Nanti like Dan share video-video Dari Sekilas IT Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat Untuk kalian Sampai ketemu Di video berikutnya Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi Monitor SPC Murah Banyak Kelebihan Tapi Fiturnya Gimik Hmm Ya Itu bisa Menjadi Salah satu Sampai jumpa Sampai jumpa